Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kembali lagi di aneka elektronik kali ini yaitu servis travel last atau mesin last ya bisa dilihat disini mesinnya seperti ini bodinya juga udah ini ya memang keadaannya udah seperti ini untuk mereknya yaitu disini HL 160 ampere dengan keluhannya katanya enggak bisa untuk kelas terus untuk lampu oce nya dia nyala yang artinya memang protek eh ada masalah tentunya kalau ini nyala lampu kuning atau lampu proteknya oke kita langsung saja kita coba tes dulu ya kita nyalakan kita colokan dulu bisa dilihat disini ya ini untuk saklarnya udah enggak fungsi lagi udah dilangsungkan sepertinya bisa dilihat disini lampu kuning nyala dia yang artinya protek otomatis untuk out stang ininya enggak keluar tegangan karena memang protek Oke langsung saja kita bongkar dulu nanti bagaimana penanganannya dan seperti apa Oke kita bongkar dulu Oke ini dia travel lastnya udah tak bongkar jadi nanti apa saja langkah-langkahnya oke yang belum subscribe monggo di subscribe dulu dan jangan lupa untuk loncengnya diaktifkan sekalian biar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari aneka elektronik Oke langsung saja untuk protek disini bisa dari beberapa macam ini ya bisa dari modul ininya sendiri yang bermasalah Hai modul osilatornya bisa juga atau memang ada yang bermasalah di bagian Hai disini ada trafo di dalam bisa juga atau di dari dioda ini atau bisa juga dari mosfet ini finalnya ya disini ini dia untuk mesinnya bisa dilihat terus disini untuk power supply-nya udah diganti yang model universal disini untuk power supply-nya ini dia eh dalemannya Hai Oke langsung saja kita coba Nyalakan dulu disini lampu kuning nyala ya untuk di modul juga nyala lampu merah sama dengan lampu kuning disini terus untuk kipas muter disini normal yang artinya berarti untuk tegangan 24 voltnya normal untuk mengetahui dengan cepatnya nanti coba kita lepaskan saja dulu disini soket yaitu yang menuju ke trafo jadi nanti bila eh kita Nyalakan ini dicabut apakah ocahnya masih nyala atau tidak untuk memastikan biar lebih cepetnya biar ketahuan ya Hai nanti kalau memang dicabut kalau tetap masih protect kemungkinan bisa dari ada mosfet yang disini yang bermasalah entah itu shot atau bocor Hai yang jelas enggak normal bisa juga dari modul ininya pwm atau oscilatornya bisa juga oke kita matikan dulu terus nanti kita cabut saja untuk soket ini biar lebih cepat ketahuan dari mana asalnya untuk proteknya sendiri Hai Oke kita cabut dulu Hai tunggu berapa detik biar bener-bener tegangan hilang semua ini dia lampu proteknya masih menyala untuk kipas sudah ini ya udah mati udah berhenti Oke kita cabut saja untuk ini ya ini udah mati lampu oc-nya kita cabut dulu untuk ini soket yang ke trafo Hai nah kita Nyalakan kembali Apakah masih oc atau memang sama masih oc kalau nanti oc udah hilang Hai udah enggak oc lagi udah enggak nyala lagi lampu kuningnya berarti diantara dua yaitu ada trafo bisa juga shot bisa juga dari dioda sini bocor bisa juga ke kita Nyalakan kembali kita colokan Hai bisa dilihat ternyata hasilnya sama masih protek ya lampu kuning masih menyala Hai berarti kemungkinan dari ininya ada mosfet yang enggak beres bisa juga terus bisa juga dari sini modul oscilator atau PWM yang kita sering sebut oke sekarang kita matikan kembali terus nanti coba kita ukur saja pakai multitester yang kira-kira shot di mana ya nanti kita lepas dulu kita cek saja dulu Oke kita cabut kembali Ayo kita siapkan testernya Hai ini nunggu benar-benar mati udah hilang semua untuk tegangannya Oke langsung saja kita cek saja disini ya nanti yang shot atau enggak bisa ketahuan atau memang nanti kalau kalau bocor sedikit seperti apa ya dia bocor kadang enggak begitu kelihatan ya di tetes tester pakai tester seperti ini Hai kalau memang nanti enggak ini bisa juga dicabut semua dulu untuk mosfetnya nanti ketahuan dia atau nanti masih protek lampu kuning nyala po udah-udah ga nyala lagi Oke kita cek dulu cek manual apakah ada yang shot Hai sepertinya enggak ada yang mencurigakan disini tapi disini ini ya jarum tester dipolak balik simpangannya beda dengan yang ini Oke kita yang sebelah sana disini untuk yang 6 mosfet yang ini sepertinya ini ya mencurigakan nanti kita ini saja coba kita lepas sekarang yang sebelah dulu Oke kita tinggal yang sebelah sini kita cek lagi seperti tadi yang sebelah sana Hai sepertinya normal oke sepertinya normal ya enggak kayak yang tadi disini yang apa di dites pakai multitester dia untuk dibolak balik jarum testernya gerak-gerak ya sepertinya memang ada yang bermasalah disitu nah ini dia disini yang tadi agak mencurigakan disini di tester bola balik dia jarum tester geraknya hampir sama ya enggak kayak yang yang disini dia jarum tester enggak seperti ini gerakannya bisa dilihat kemungkinan disini ada yang bermasalah untuk mosfetnya Oke kita cabut saja untuk mosfetnya kita lepas dulu ya disini ini ada yang tiga biji ini bisa dilihat simpangannya simpangan jarumnya beda dengan yang ini yang ke sebelah sini jadi ini jarum tester gerak tapi bila dibalik seperti ini nah simpangan jarum testernya berarti yang tiga biji tiga mosfet ini nanti kita coba cabut kita tes di luar Hai biar lebih ketahuan Hai re kita lepas dulu untuk mosfetnya Oke ini dia tadi yang mosfet tiga biji disini yang mencurigakan udah tak lepas ternyata bener ada salah satu mosfet yang gak beres disini yang tadi diukur secara manual masih di PCB dia jarum simpangan testernya yang berbeda sendiri diantara yang mosfet yang lainnya yang tiga biji ini dan setelah dites tadi yang satu biji dia bocor eh enggak normal ya Oke kita coba tes aja Hai yang mana ini tadi ada satu biji Hai yang ini normal ya yang ini Hai nah ini dia bisa dilihat jarum testernya gerakannya berbeda memang yang jelas sudah bermasalah nah disini nyambung nah yang seharusnya disini enggak gerak jarum testernya tapi disini gerak coba kita balik untuk probe hitam di tengah Hai nah bisa dilihat ya dia bocor ada ini yang artinya berarti mosfet ini yang bermasalah hanya satu biji untuk mosfetnya disini yaitu dengan tipe 23 N50 disini ya nah ini dengan tipe 23 N50 untuk mosfet yang dipakai Hai berarti memang udah ini ketahuan yang dua tadi ini dites enggak masalah selanjutnya kita coba nyalakan kembali Apakah masih masih OC atau udah enggak ini ya udah enggak OC lagi lampu kuningnya kita coba colokan lagi bisa dilihat kipas sudah muter terus lampu ini udah nyala nah lampu merah yang tadinya nyala sekarang udah nyala enggak nyala lampu kuning juga udah enggak nyala ya seperti memang tadi untuk mosfetnya ini yang bermasalah langkah selanjutnya yaitu kita cek untuk tegangan gate-nya disini untuk mosfetnya ini di tiga pin ini kita cek saja biar enak kita ceknya paket multitester yang digital saja biar enak Hai Oke kita tes dulu ya yang ketiga ini Apakah tegangan gate-nya ada normal ya bisa dilihat disini ini terukur Hai eh 2,6 volt sepertinya normal ya sama imbang dia Hai 2,6 hai 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 nah ini bisa dilihat ya normal Oke nanti kita cek saja untuk ini Oh ya nanti kita cek juga untuk driver ininya barangkali ada yang bermasalah seperti ada kapasitor disini nanti kita cek saja biar lebih ininya daripada nanti udah dipasang kembali jebo lagi karena ada yang bermasalah di bagian driver sini seperti ada kapasitor disini seperti ada kapasitor terus ada dioda zener disitu kita cek saja kita lepas dulu untuk ini ya ya kita cek lagi kita lepas dulu untuk modul driver nya oke ini dia ini udah taca ya untuk bagian driver nya terus ada kapasitor yang udah tak ganti juga sebelum pasang ini mosfet yang baru alangkah baiknya kita lepas dulu untuk memastikan tegangan gate di tiap ini mosfet ada semua terus hari normal ya maksudnya imbang tegangannya ini udah tak lepas semua untuk mosfetnya nanti kita pasang lagi tapi sebelum dipasang dipastikan untuk tegangan gate imbang semua oke kita coba cek dulu ya untuk tegangan gate nya sebelum dipasang kita on kan dulu kita nyalakan oke ini dia ini udah nyala untuk mesinnya kita langsung saja ukur tegangan gate di tiap ini di tiap ini ya pin-pin mosfet ini dia di sini terukur 2,8 volt bisa dilihat 2,7 ini dia sama ya rata tegangannya nah ini dia nah ini dia sebelah sini coba sekalian oke 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 rata oke udah imbang semua ya untuk tegangannya di tiap-tiap apa mosfet sekarang baru kita pasang kembali untuk mosfetnya nanti coba kita tes selas mudah-mudahan nggak ada masalah lagi oke kita pasang dulu untuk mosfetnya mosfetnya untuk tegangan gate sepertinya udah normal udah aman ya karena di cek pakai multitasker mungkin yang lebih apalagi sebenarnya mungkin pakai oskiloskop oke cuman kebetulan nggak punya jadi ya pakai seadanya saja oke kita pasang dulu untuk mosfetnya oke ini dia mosfet tuh data pasang semua ini ya data bau juga terus nanti kita cek ini kita tes selas saja oke kita ini dulu kita nyalakan dulu mesin lastnya oke oke kita on kan ini ya ini udah nyala udah on dia lampu opanya udah nyala terus yang lampu sebelumnya Oce udah nggak Oce lagi sekarang kita ini ya cek tegangan out setanglasnya apakah udah keluar atau belum ini untuk tegangan out setanglasnya disini bisa di lihat ya terukur 73 volt disini oh ya tadi apa untuk frekuensinya lupa di nggak diukur barangkali ini ini untuk frekuensinya nah ini dia 100kHz ya untuk mosfet rata-rata 100kHz untuk frekuensi oke kita langsung saja kita tes last ini di ampere yang rendah dulu oke kita tes saja oke ini kecil ya sekarang coba kita besarkan sedikit nah ini dia oke ya oke ya oke ya udah normal mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan desayu suur 초 ustamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abad palahmo